di sawah padi sudah masak, dipanen lalu tinggal jerami mari kita rajin memasak agar disayangi anak dan suami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dunsanak kasadonya selamat datang teman-teman semuanya di channel youtube bunda twin channel orang minang yang tinggal di perantauan nah kali ini tuh aku mau awali videoku dengan masak-masak ini tuh aku mau masak mie ya apa kabar nih para momi dan para bunda hebat semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat tetap semangat dan selalu bahagia semoga setiap video-video yang akan aku share bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat dan juga memotivasi kalian semua ya buat yang baru bergabung atau yang baru mengklik channel aku aku ucapkan selamat datang dan aku ucapkan terima kasih nah disini tuh aku sebenernya lagi rada bad mood jadi aku itu mood aku lagi kacau gitu ya teman-teman mau bikin konten, mau ngedit itu tuh mager luar biasa nah jadi salah satu caraku membangun rasa percaya diriku lagi, membangun rasa semangatku lagi ya salah satunya dengan cara memakan sesuatu yang aku suka gitu nah jadi disini tuh aku mau masak mie instan dengan cabai rawit yang super pedes jadi menurut aku kalau misalnya kita udah makan pikiran tenang, perut kenyang itu tuh bakalan mood itu bagalan bagus lagi gitu ya teman-teman jadi disini tuh aku mau masak mie supaya aku tuh perutnya bisa kenyang pikiran tenang jadi mood nanti itu bagus lagi buat ngedit dan juga buat shooting sebagai konten kreator kita itu harus bener-bener bisa untuk menjaga mood kita menjaga semangat kita itu agar selalu membarah-barah karena kalau misalnya mood kita itu udah rusak mau ngedit males mau dubbing males nah kalau udah males dubbing itu terkadang suka ngaur ya teman-teman suka ngasal ngomongnya suka gak jelas pokoknya suka gak nyambung gitu ya aku pernah tuh kayak dubbing itu tuh bener-bener gak mood banget gitu ya aku dubbing tapi tetap aku paksain dubbing karena harus tetap kejar tayang gitu ya teman-teman nah itu tuh berasa banget kayak orang ngantuk gitu aku dubbingnya jadi biasanya kalau udah kayak gitu aku suka pancing dulu semangat aku kayak ngopi atau kayak sekedar-sekedar baca-baca cerita gitu misalnya gitu ya teman-teman atau sekedar-sekedar scroll instagram atau scroll tiktok supaya mood itu kembali bagus gitu karena sebagai konten kreator kan kita juga harus bisa mempertahankan penonton kita agar penonton kita itu selalu suka kalau misalnya kayak suara dubbing kita itu kayak suara orang ngantuk orang pun yang dengernya itu bukan ya semangat malah ikutan ngantuk gitu ya teman-teman jadi makanya sebagai konten kreator itu sebenarnya tidak mudah ya kita itu harus bener-bener bijak dalam mengatur mood kita agar kita itu bisa selalu semangat nah disini untuk mie instannya itu udah mateng ya teman-teman disini itu aku mau lanjut makan dan sambil kalian ngikutin aku makan disini itu aku juga mau sedikit jawab nih beberapa pertanyaan kalian gitu yang udah kalian tanyain di kolom komentar gitu ya ada yang bertanya sama aku apakah aku itu sudah gajian setiap bulan kalau untuk dari youtube aku itu belum gajian setiap bulan ya teman-teman karena kan aku juga monetnya belum lama aku itu monet bulan 12 kemarin ya teman-teman dan ngumpulin dolar itu tuh tidak terlihat dari subscriber yang banyak atau misalnya view yang banyak gitu ya teman-teman view yang banyak sih memang lumayan ngaruh dengan dolar gitu cuman gak terlalu ngaruh banget gitu teman-teman yang membuat dolar kita itu banyak kalau misalnya video kita itu ditonton oleh orang luar negeri yang bukan orang Indonesia apalagi orang-orang yang kayak di Australia kayak Amerika nah itu biasanya walaupun mereka itu nontonnya cuman sebentar dan cuman beberapa orang itu biasanya kenaikan dolar itu lumayan gitu tapi kalau misalnya rata-rata penonton itu tuh kayak orang-orang Indonesia gitu ya teman-teman pokoknya negara-negara yang dolarnya itu gak tinggi itu tuh biasanya kenaikan dolar juga gak terlalu signifikan makanya aku tuh belum bisa untuk gajian setiap bulan gitu nah untuk gajian youtube itu sendiri itu tuh bisa kita terima setelah kita itu mencapai batas minimal itu 1.300.000 teman-teman atau sekitar 92 atau 90 dolaran gitu ya pokoknya tergantung dengan dolar pada waktu itu misalnya dolar itu 14.000 gitu ya yaudah 1.300.000 dibagi 14.000 kira-kira jadi berapa gitu ya teman-teman nah itulah yang harus kita kumpulkan baru kita itu bisa gajian oke deh teman-teman udah aku jawab ya pertanyaan kalian kalau misalnya ada yang masih mau nanya jangan lupa kalian tanyain di kolom komentar atau mungkin buat kalian itu yang pengen sharing-sharing boleh kalian langsung DM aku di instagram aku ya jangan lupa untuk kalian follow instagram aku at bundatwin06 ya teman-teman pokoknya kalian cari aja bundatwin06 itu tuh pasti nemu akun instagram aku atau mungkin kalian yang gak punya instagram kalian itu pengen temenan di facebook juga boleh ya teman-teman alhamdulillah juga aku juga punya facebook nah untuk facebook aku sendiri itu tuh namanya dinahasnah kumbang mungkin kalian nanya kenapa harus ada kumbangnya karena kumbang si kumbang itu adalah suku suku aku ya teman-teman jadi makanya ketika aku bikin facebook aku sengaja sematkan suku aku sekalian oke deh balik lagi ya ke videonya nah disini tuh aku mau masak nih teman-teman aku itu udah lama banget pengen masak terong gak tau kenapa gitu ya pengen gitu kalau misalnya masak terong nah terong ini tuh walaupun makanan yang gak terlalu yang enak-enak banget siapa lagi kayak aku ya aku tuh kalau terong tuh gak terlalu yang doyan banget cuman suka kangen gitu kalau misalnya terlalu lama gak masak terong dulu itu sebelum aku itu nanam cabai yang sekarang itu kan ada aku nanam terong juga loh teman-teman mungkin buat kalian yang udah ngikutin aku lama gitu ya pasti kalian itu tau aku tuh pernah bikin video yang metik terong yang terong ungu ya bukan yang terong yang ijo itu tuh aku juga pernah nanam nah itu tuh kalau misalnya buahnya banyak itu tuh paling aku ambil sebiji lalu aku bagi-bagiin ke tetangga aku ya sisanya karena jujur kalau misalnya kita itu yang nanam terongnya langsung terus terongnya itu banyak buahnya kita itu kayak gak terlalu selera gitu loh teman-teman jadinya kemarin tuh kalau pas ngambil manden terong gitu ya aku suka anterin ke rumah kakak ipar aku suka aku kasih sama tetangga aku karena aku tuh juga gak terlalu yang doyan-doyan banget sama terong kemarin itu sih aku gak pengen nanam terong ya cuman pak suami yang kekeh banget buat nanam terong jadi yaudah aku belikan bibitnya dan ditanamlah sama pak suami dan ternyata Alhamdulillah itu tuh lumayan subur-subur gitu ya dan juga lumayan besar-besar gitu untuk buahnya oke deh balik lagi nih teman-teman ke videonya disini tuh setelah aku yang makan mie tadi tuh ya bener-bener lumayan terpancing loh mood aku lumayan bagus lagi gitu ya semangat aku ya teman-teman disini tuh aku tuh pengen masak menu yang simple-simple aja lah ya aku tuh juga bingung mau masak apa lagi gitu oh iya ada yang komen juga katanya itu bunda twin sesekali bikin cemilan dong oke teman-teman aku akan usahain ya buat bikin cemilan pengen sih aku tuh ada rencana bikin cemilan cuman kalo bikin cemilan itu aku tuh harus bener-bener nunggu mood anak-anak itu bagus aku bakal tungguin deh ya teman-teman nanti kalo misalnya aku memang lagi sempat gitu ya aku bakal bikin cemilan gitu ya teman-teman cemilan ala-ala aku sih ya soalnya aku nih orangnya gak bisa bebikinan teman-teman bikin bolu aja itu bantet jadi kalian tuh jangan berharap banyak lah ya kalo misalnya aku bikin cemilan itu bakalan gimana wow gitu hasilnya jangan berharap tapi ya setidaknya cemilan yang aku bikin itu tuh bisa dimakan misalnya aku tuh bikin bolu bantet itu kan masih bisa dimakan ya teman-teman gak akan mubazir lah gitu ya walaupun bolunya itu bantet tapi ya gitu ya teman-teman aku tuh kadang juga bikin bolu tuh suka ngembang gitu tapi sering juga bikin kadang itu bantet gitu aneh banget gak sih padahal kayaknya resepnya itu sama-sama aja gitu entah ya mungkin aku yang salah gitu ya apalagi aku ini tuh terkadang tuh suka banget susah gitu ya buat ngapalin resep jadi terkadang tuh tuh kalo misalnya sekali aku udah bisa bikin besok aku bikin lagi terkadang aku itu udah lupa ada yang samaan gak sih sama aku itu pelupa banget kalo masalah resep pengennya itu tuh harusnya itu dicatat kalian teman-teman kalo perlu dibuat bukunya itu satu kali ya untuk resep-resep gitu tuh cuman ya gitu kalo misalnya mau bikin-bikin gitu kadang suka nyari-nyari resep dulu tuh suka sama hager gitu ya tapi karena ini permintaan dari kalian semuanya insyaallah ya teman-teman secepatnya dia bakal aku sahain buat bikin cemilan cuman aku tuh masih bingung gitu ya mau bikin cemilan apa karena untuk bahan-bahannya sendiri di rumah tuh yang belum ada banget gitu ya ntar deh kalo misalnya aku ada ke pasar gitu ya aku atau misalnya kakak ipar aku ke pasar aku titip dulu kali ya atau yang mungkin kayak bikin pergedal jagung atau pergedal kentang kali ya teman-teman biar simple dan gampang oke deh balik lagi ya ke videonya disini aku udah kelar buat menggoreng si terong dan disini lanjut aku itu goreng untuk ikan terinya oh iya teman-teman disini tuh sambil kalian lagi ngikutin aku masak-memasak aku juga mau sapa nih beberapa temen aku yang udah minta disapa yang pertama disini tuh aku mau sapa ada ibu ida asalnya itu dari jakarta hai ibu ida maaf ya aku baru sapa karena terkadang itu tuh suka lupa nulisnya gitu ya jadi maaf ya aku baru sapa lalu disini juga ada mam sari hidayat di dompu nusa tenggara barat lalu ada kak syam dari malaysia hai kak syam salam ya dari bunda twin dari pekan baru indonesia nah disini tuh yang ter spesial nih ada salah satu temen aku ternyata dia itu tetangga aku di kampung dia tuh asalnya dari pasaman timur yaitu mama rafi dia tuh asal pasaman timur katanya raut dan sekarang tuh tinggalnya di kerinci hai mam rafi aku itu tinggalnya itu di padang alai mam kalau misalnya dari rau ke arah lubuk sikaping itu tuh sesudah rimbo panti pasti mam rafi tau lah ya nah daerah situlah mam tempat tinggalku mungkin kalau kita itu sama-sama lagi pulang kampung enak kali ya mam rafi bisa jumpaan kita di pasaman timur oke deh balik lagi ya ke video aku nah disini tuh aku itu sambil masak-masak gitu ya temen-temen pokoknya sekarang itu kalau ibu rumah tangga itu disambi-sambi gitu ya buat ngapa-ngapain nah disini tuh aku goreng ikan nih temen-temen buat si twin jadi ikannya ini tuh sebenarnya udah agak-agak lama gitu di kulkas aku itu tuh mager buat masaknya karena tinggal kepalanya doang gitu ya tadi itu aku kasih bumbu racik yang instan gitu ya temen-temen di ikannya aku kasih ada 6 sih kalau gak salah kepala ikannya gitu ya tapi aku bagi 2 cuman udah aku kasih bumbu semua sih nah yang 3 itu aku goreng itu tuh buat lauknya twin nanti dan sisanya tulang-tulangnya nanti buat kucing karena sekarang aku itu ada peliharaan baru temen-temen ada kucing karena di rumah itu tuh suka banyak cicak jadi pak suami itu menyarankan buat mihara anak kucing anak kucing itu masih kecil-kecil ada 2 ya temen-temen next deh kapan-kapan bakal aku masukin ke video ya karena kucing itu kan masih kecil gitu ya temen-temen belum terlalu kelihatan gemesnya gitu tuh tapi alhamdulillah sih kucingnya tuh pintar banget ya kalau misalnya dia pup karena sekali aku ajarin dia itu kalau pup itu keluar jarinya sekarang tuh dia itu bener-bener pintar gitu ya kalau mau pup dia itu keluar gitu oke balik lagi ke videonya ini temen-temen udah kelar aku goreng ikan lalu aku pisahin ya buat ikan lauknya si twin takutnya nanti malah aku cemplungin lagi ke dalam cabenya karena terkadang itu kalau misalnya pas masak-masak gini tuh suka lupa gitu ya temen-temen akhirnya ya gitu nanti malah takutnya aku cemplungin lagi ikannya si twin ke dalam cabenya cabenya ini tuh walaupun mahal tetap aja gak bisa di skip ya temen-temen apalagi kalau di rumah cabenya itu juga harus tetap banyak dikasih kalau nyambel ya kan kalian tau lah ya temen-temen kalau misalnya kita nyambel mana bisa lah cabenya itu sedikit kan cabenya itu harus banyak baru enak gitu ya apalagi pasu terkadang itu kalau misalnya cabenya sedikit dia itu bilang aku itu pelit tapi yaudahlah ya temen-temen gak apa-apa walaupun cabenya itu mahal tetap harus dibeli kita itu berdoa aja semoga Allah melancarkan rezeki kita jadi semoga Allah juga memberikan kelancaran rezeki dan juga rezeki kita itu dari segala arah gitu ya temen-temen agar bisa selalu memenuhi kebutuhan walaupun kebutuhan-kebutuhan sekarang ini tuh harganya itu pada mahal-mahal oke alhamdulillah ini udah mateng aja sambal aku ya dari tadi aku tuh nyerocos nyerocos gak jelas dan disini sambal aku udah mateng sambal terong dicampur teri alhamdulillah masya Allah menu kayak gini aja tuh bisa ngabisin nasi ya temen-temen bisa nambah berulang kali deh pokoknya kalau udah masak menu yang kayak gini siapa nih pecinta terong kalian tuh kalau misalnya terong tuh suka dimasak apa sih boleh ya untuk kalian tuh komen-komen di bawah nah lanjut nih temen-temen ini tuh di sore harinya aku itu diajakin pak suami buat ganti oli motor ya jadi tadi tuh pas aku masak aku itu langsung mandi karena kata pak suami kamu itu langsung mandi aja biar aku yang nyapu rumah dan nyapu dapur gitu ya jadinya tadi pas aku kelar lap-lap langsung deh rumah itu disapu sama pak suami dan aku tuh lanjut mandi biar kami tuh bisa pergi buat ganti oli takutnya terlalu kesorean malah bengkelnya itu tutup diajak jalan-jalan sore seperti ini aja tuh rasanya tuh kok udah diajak healing gitu ya temen-temen pokoknya kalau udah yang ganti oli kayak gini tuh aku tuh gak mau ketinggalan aku tuh pasti pengen ikut gitu ya sama pak suami oh ya temen-temen aku sampai lupa ya tadi buat nyapa-nyapa kalian terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah mengklik video aku semoga kalian suka ya dengan video aku nah temen-temen aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video aku sampai di detik ini semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit jangan lupa ya nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu dua kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat sampai ketemu lagi ya temen-temenku semuanya di video aku yang selanjutnya jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen ya dan juga kritik dan sarannya dari kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye